Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya MG Maffuz Oke teman-teman semua, gimana kabarnya kalian? Semoga kalian selalu sehat walafiat Dan dilindungi oleh Allah SWT Berlimpah, rejeki, dan Kesehatan, teman-teman semua Oke, disempatan kali ini Saya mau mereview sebuah Mobil dari Suzuki lagi Mobil Suzuki-Suzuki terus Gak apa-apa Suzuki ini adalah, mobil ini adalah Pesaing dari Honda Jazz Kalian sudah tahu kalau saya ngomong begitu Saya akan mereview Sebuah mobil Suzuki Swift Tahun 2007, otomatik Tipe ST Oke teman-teman Bagaimana mobil ini Dan bagaimana fitur-fiturnya Simak terus video berikut Oke teman-teman Ini dia, mobil Suzuki Swift ST Ya, ini mobil Suzuki Swift ST ini Dia, apa namanya Pertama kali keluar Yaitu tahun 2005 ya Suzuki Swift ya Suzuki Swift itu pertama kali keluar Tahun 2005 Itu diimport langsung dari Jepang ya Alias CBU Completely built up Jadi mobil Suzuki Swift ini Itu Tahun 2005 Masuk ke Indonesia Lalu ketika itu Masih CBU ya Ada tipe GL dan tipe GX Pada zaman pertama kali masuk Lalu karena tahun 2006 Itu banyak sekali pasar Untuk permintaan pasarnya Maka Tahun 2007 Suzuki Indonesia Merakit sendiri Ya, dia dibuat secara CKD Di Indonesia gitu Dan tersedia dengan dua varian Yaitu Apa namanya GT dan ST gitu ya Nah ini tipe yang ST Tapi bempernya ini pakai yang GT gitu teman-teman Nah, bedanya GT dan ST itu hanya di body kit saja gitu ya Di body kit dan pelek gitu Untuk di body kit Dia kalau GT depannya kayak gini Kalau belakang GT itu ada kenalpotnya dua ya Kalau yang ST Dia depannya standar aja gitu teman-teman Nah, kita bahas mobil ini sekarang Ini kita lihat untuk Swift ini Untuk headlampnya Ini kita bisa lihat Itu masih menggunakan headlamp Apa namanya Halogen multi reflektor ya Cuma dia sudah ada Tutup topinya kayak gitu tuh Supaya Tidak terlihat silau dari depan gitu teman-teman ya Makanya jadi Lebih Enak dilihat mata gitu Nggak terlalu silau Untuk di bagian bawahnya Nanti kita bisa lihat Ini sebenarnya pakai body GT2 ya Nah, ini ada foglamp Tapi foglampnya ini sudah diganti Yang foglamp ada ring light Dan juga foglampnya sudah pakai yang lensa Seperti ini Untuk Bentuk dari Depan Nah, kita lihat sendiri Ini grillnya ya Grillnya seperti ini Seperti model honeycomb Dan ada logo S Besar Dan ada logo S besar di depannya ini Oke Nih Kita bisa lihat Nah, seperti inilah Bentuk depan dari Suzuki Swift Ini ya Bodi yang GT ini tapi Kalau belakangnya Beneran ST gitu ya Nah, ini Coba kita lihat dulu Mesinnya Oh iya Saya belum buka Untuk mesinnya Mana nih Mesinnya Buka mesin Oke Kita bisa lihat mesinnya Dari Suzuki Swift ini Nah Oke Mesinnya ini Ini adalah mesin dari Suzuki Swift Yang 1500 cc Dengan kode K15A Mesin ini Mengeluarkan tenaga 110 horsepower Ya teman-teman semua Di 6000 rpm Dan juga torsi 143 newton meter Di 4000 rpm Nah, ini Mesinnya Sangat ringkas ya Dia 16 katup DOHC Di sini ada tulisannya Atau DOHC Di bawahnya Dia tidak ada ABS Tidak ada ABS Ya Ya Cukup standar aja Dia mesinnya Tidak ada teknologi-teknologi yang Bagaimana-bagaimana Seperti itu aja Lalu Di sini juga sudah Ada perdamnya Gitu teman-teman Oke Nah Untuk di Bagian pelak Ya ini Udah lah Pelak Suzuki Swift ST Kayak gini ya Dia ring 15 Pelaknya ring 15 Ini bannya Profil bannya itu 18565R15 Ya teman-teman Kalau yang ini ya Tapi kalau bawaannya Kayaknya dia pakai yang 18560 Kalau gak salah Komen aja Kalau saya salah ya Dia palang 6 Gini Pelaknya Cukup keren sih Di jamannya ya Teman-teman Lalu di sebelah sini Ini ada Lampu sen Di atasnya ada tulisan VVT Untuk spionnya sendiri Modelnya Seperti ini ya Dia sudah electric mirror Tapi belum electric retract Dan juga sudah ada Lampu sennya G-spion ya Masih cukup Oke Untuk dari samping Kalian bisa lihat Nah dari sampingnya Kayak gini ya Kata orang-orang sih Mirip sekali Dengan Mini Cooper Mini Cooper Wannabe Ya inilah Seperti ini Untuk di bagian belakangnya Kita bisa lihat Nah Ini Bagian belakangnya Lampunya seperti ini Benar-benar Standar ya Ini lampunya Masih menggunakan Lampu halogen juga Lampu halogen Biasa Lalu lampu sennya juga halogen Tapi dia sudah di Smoke Warna Seperti warna pink Gini ya Di bagian sininya Lalu di dalamnya Juga sudah ada Cover Bening Dengan smoke Berwarna biru Dan ini smoke Berwarna oranye Jadi keren gitu Di sini ada Logo ST Swift Ini laga Logo Suzuki Nah Dari tampak belakang Seperti ini Kalian bisa lihat Nah Untuk Suzuki Swift Ini dia sudah dilengkapi Dengan divogger Divogger ya Juga dengan Wiper Juga ada High mount stop lamp Di sini Ini sudah ada Spoilernya Lalu Untuk antenanya Dia masih pakai Shot pull Ya cukup keren sih Pada waktu itu Belum ada Shackfin antena Ya teman-teman Nah Seperti ini Kalian bisa lihat Untuk Suzuki Swift ST itu Seperti inilah Kurang lebih Interior Eh exteriornya ya Exteriornya Kurang lebih Seperti ini Untuk Suzuki Swift Yang ST Gitu ya Tapi kalau untuk interior Sama aja dengan yang GT juga Kita lihat bagasinya aja Oke Bagasinya cukup luas ya Teman-teman Ini dalam Bagasinya Ini tangan saya nih ya Nih Nah Kira-kira ada Segini Ya Ada Satu jungka lebih Satu jungka lebih Masuk ke dalam Seperti ini Ini masuk ke dalam Nah Disini Jadi dia Walaupun Enggak terlalu besar Tapi dia dalam gitu Terus Terus juga disini Ada separatornya Ada separator juga Untuk naruh apa-apa Kalau misalnya Kalian di dalam Bisa ditaruh sesuatu disini Dan juga bisa melindungi Bagasi kita Dari orang yang pengen ngintip Dari belakang Untuk Ini ya Apa Ban serepnya itu Ban serepnya dia Velg Ini ya Space saver Yang maksimal hanya 80 km per jam Ini Lihat bagian belakangnya nih Sangat oke sekali Masih ya Nah gitu teman-teman Ini Toolkitnya Toolkitnya disini Oke Itu aja kali ya Coba kita langsung Masuk aja Kedalam ya Kedalam Interior Dari Suzuki Swift ini Kita masuk Kuncinya Seperti ini Ya Kuncinya Seperti ini Sama seperti Kepunyaan Nio Baleno Terus Kepunyaan R3 Mirip semuanya Kayak gini Coba kita Nyalakan dulu Karena sebenarnya Panas ini teman-teman Nah Kenapanya Sudah diganti ya Oke Ini kita bisa lihat Di sebelah sini Ini Kita nyalakan AC dulu Panas Nah Lanjut Di sebelah sini Dia sudah auto ya Tapi masih auto ini Auto down ya Auto down aja Ntar Musiknya Sedikit Mengganggu Dia sudah Auto down saja Belum auto up nih Auto down Tapi upnya Belum Upnya belum Nah Disini Sudah Lengkap ya Juga ada Window lock Dan juga ada Power door lock Disini Untuk electric mirrornya Seperti ini Modelnya seperti Joystick Dan modelnya Sama seperti Kepunyaan Suzuki lainnya Di sebelah sini Di sebelah sini ada Untuk tombol Foclamp Ini Tombol Foclamp Disini Foclamp Tambahan Sebenarnya Untuk tipe ST Tidak ada Foclamp Kecuali GT Makanya Ini di upgrade Menjadi GT Jadi dikasih Foclamp Untuk Steernya Seperti ini Kalem Simple Sama seperti Kepunyaan Suzuki Supply Tidak ada Steering Switch Jadi Polos Dan juga Tidak punya Airbag Dia terbuat Dari karet Lalu di sebelah Sini Nah Kita lihat Dari speedometernya Speedometernya Ini Cuman ada Kilometernya Odometernya Sudah 132.000 Kilometernya Rendah Untuk mobil Tahun 2007 Lalu ini Adalah Trip A Ini Trip B Untuk Speedometernya Dia Sampai 180 km Per jam Disini ada Indikator Untuk Transmisi Otomatisnya Disini Indikator Bensin Lalu disini Indikator Suhu Mesin Lalu itu Ada Takometer RBM Cukup Simple Dan di sebelah Sana Itu ada Jam Cuman Jam Aja Teman Teman Kalau Yang Versi Cebu Dia Lengkap Ada Dengan MID Yang Lain Lalu Untuk Isi AC Standar Seperti Ini Aja Untuk Head Unit Sudah Diganti Yang Double Din Merk Avia Disini Head Unit Bisa Apa Jadi Ada Radio Bluetooth Disk USB Micro SD Ada Aux Ada TV Dan Sudah Support Kamera Mundur Ya Teman Teman Kamera Mundur Atau Maju Bisa Dilihat Dari Situ Tapi Ini Sudah Lengkap Sekali Sudah Bluetooth Juga Dan Sudah Bisa Apa Namanya Apa Tadi Ya Saya Lupa TV Ada TV Tinggal dipasang Antena Sudah Jadi Oke Kita Lihat Lihat Lagi Dari Segi Sini Di Bawah Sini Untuk Tombol AC Ini Sama Banget Seperti Neobaleno Dan Splash Juga Disini Untuk Suhu Disini Ada Heater Disini Ada Air Circulation Disini Ada Untuk Kompresor AC Ini Ada Speed Fun Dia Sampai 4 Disini Untuk Defugger Belakang Ini Adalah Semburan Kepala Kaki Kepala Kaki Lalu Kaki Dan Defugger Lalu Kaca Lengkap Disini Ada Tempat Penyimpanan Terbuka Yang Lumayan Cukup Besar Cukup Besar Bisa Naruh HP Uang Atau Apapun Untuk Transmisinya Oh Disini Ada Power Outlet Power Outlet 12V Nah Ini Untuk Transmisi Otomatis Seperti Ini Sama Juga Kepunyian Suzuki Yang Lain Juga Kayak Gini PRN D32L Sama Juga Seperti Kepunyaannya Toyota Bentuknya Zigzag Kayak Gini Nah Itu Cukup Masih Oke Juga Lalu Di Sebelah Sini Ini Ada Tempat Penyimpanan Tertutup Yang Lumayan Cukup Besar Juga Nah Untuk Kursi Job Ini Aslinya Bahannya Fabric Masih Aslinya Bahannya Fabric Seperti Ini Nah Ini Seperti Ini Lalu Untuk Seat Bel Dia Bisa High Jaster Juga Untuk Handgrip Modalnya Retract Seperti Ini Sebelah Sini Ada Sunvisor Yang Ada Vanity Mirror Jadi Kalian Bisa Ngaca Untuk Yang Perempuan Terus Di Sebelah Sini Ada Lampu Baca Di Sebelah Sini Juga Ada Vanity Mirror Kalian Juga Bisa Untuk Ngaca Yang Perempuan Naki Juga Bisa Terus Kaca Tengah Tengah Dia Sudah Dinex View Masih Manual Tapi Apalagi Oh Ya Ini Yang Keren Lucu Menurut Saya Ini Rata Rata Di Tahun Segini Ini Sudah Konsep Seperti Meja Dan Ada Suzuki Honda Freed Yang Keren Rata Jadi Bisa Bisa Anti Slip Bisa 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 Naruh Apa Disini Gak Jatuh Gitu Jadi Beneran Sangat Oke Gitu Teman Teman Oke Kita Coba Masuk Aja Ke Bagian Belakang Ya Ini Supaya Apa Namanya Enak Coba Kita Ke Belakang Aja Oke Teman Teman Ini Saya Sudah Di Belakang Ini Untuk Di Bagian Samping Ini Polos Ada Bahan Fabrik Tapi Disininya Masih Hard Plastik Semua Hard Plastik Juga Dia Tapi Sudah Ada Power Window Biasanya Ada Sisa Tapi Karena Dia Kacanya Cuman Dibuat Kotak Begini Doang Jadi Dia Bisa Terbuka Full Sisanya Jadi Seperti Itu Nah Untuk Kaki Kaki Saya Aman Untuk Tinggi Saya 170 cm Ini Kakinya Juga Bisa Masuk Dan Masih Ada Sekitar 6 Jari 6 Jarian Untuk Tinggi Saya Ini Posisi Mengubri Saya Tadi Ya Cukuplah Cukup Sekali Di sebelah Sini Ada Tunneling Walaupun Tidak Terlalu Besar Cukup Juga Disini Ada Hook Gantungan Maksimal 10 kg Atau 3 kg Ya Hook Lalu Disini Ada Seat Back Pocket Standar Ini Jogja Standar Juga Tengah Tidak Ada Headrest Untuk Seat Bell Sudah Lengkap Seat Bell Ada Di Seat Sini Dan Juga Ada Di Seat 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 Bell Tengah Sini Cuman 2 Titik Seat Bell Tengah Cuman 2 Titik Nah Ini Tadi Separator Jadi Enak Kalau Mau Naruh Naruh Apa Bisa Naruh Disini Gitu Cukup Inilah Simple Juga Gitu Nah Seperti Inilah Interior Dan Eksterior Dari Suzuki Suzuki Swift Ya Teman Teman Semua Oke Nah Seperti Inilah Interior Dan Eksterior Dari Suzuki Swift Yang Tipe ST Ya bedanya Untuk ST Dan GT2 Itu Hanya Bodykit Saja Gitu Ya Lalu Velg Juga Bedanya Disitu Karena Dia Lebih Sporty Yang GT Kalau Yang ST Standar Gitu Ya Kalau Yang Punya Saya Ini Sudah Upgrade Body Depannya Upgrade Yang GT2 Gitu Makanya Dia Ada Foclamp Yang Juga Ditambah Dan Bentuknya Sama Seperti Dengan Kepunyaan GT2 Mobil Ini Saya Jual Teman Teman Semua Ya Kondisi Seperti Ini Itu 85 Juta Udah Terima Atas Nama Pembeli Gitu Teman Teman Untuk Mobil Ini Dan Mobil Ini Plat B Domisi Jakarta Utara Kalau Misalnya Ada Yang Mau Beli Di Jakarta Juga Bisa Nanti Hubungin Aja Rekanan Saya Yang Ada Di Bekasi Oke Teman Teman Kalau Yang Nanti Mau Di Lampung Ya Silahkan Jadi Harga Sekitar 85 Juta Itu Sudah Terima Atas Nama Pembeli Teman Teman Dengan Kondisi Yang Super Istimewa Untuk Tahun 2007 Masih Sehat Sekali Mobil Kilometer Rendah 132 Ribu Jadi Untuk Kalian Yang Mau Beli Boleh Langsung Kontakt Aja Saya Nanti Kalau Sudah Sold Saya Tulis Di Deskripsi Sold Ya Oke Teman Teman Untuk Review Itu Aja Jadi Mobil Ini Sangat Cocok Sekali Untuk Kalian Yang Pengen Banget Punya Mobil Kecil Dan Ringkas Tapi Mobil Ini Bertenaga Karena Bodinya Kecil Lebih Lumayan Tenaganya Juga Sama Dengan Honja GD3 Gitu Teman Teman Jadi Cukup Bersaing Juga Pada Jaman Itu Dan Mobil Ini Bertransmisi Otomatis Konvensional Dan Matic Nya Masih Sangat Responsif Juga Teman Teman Semua Untuk Ban Masih Tebel Profil Ban Masih Tebel Masih Sangat Layak Dan Siap Pakai Untuk Kalian Yang Mau Beli Boleh Dan PKB Mobil Ini Kurang Lebihnya Yaitu Sekitar 1,9 Juta Sudah Sama SWDLJ Dia 1,9 Juta Sangat Murah Sekali Itu Aja Mungkin Dari Saya Untuk Kalian Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Teman Teman Terima Kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Video Berikutnya